Sementara untuk persiapan menyambut kedatangan 6.383 jemaah calon haji yang berasal dari 16 flotter, petugas PPIH di Madinah memastikan kesiapan 100% mulai dari konsumsi, penginapan, dan lainnya. Berikut liputan Anton Bahati Arifai dari Madinah Arab Saudi. Masjid Nabawi Madinah beberapa hari ke depan diperkirakan akan semakin ramai seiring akan berdatangannya jemaah calon haji asal Indonesia. Karena mulai hari ini jemaah calon haji asal Indonesia akan mulai berdatangan ke Madinah Arab Saudi. Jemaah gelombang pertama ini akan datang melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan mulai masuk hotel sekitar pukul 9. Jemaah calon haji Indonesia yang akan datang hari ini berjumlah 6.383 jemaah dan berasal dari 16 flotter. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh petugas penyelenggara haji Indonesia, antara lain kemarin mengumpulkan para penanggung jawab dapur yang menyediakan konsumsi untuk para jemaah Indonesia. Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa 100% bahan baku sudah tersedia untuk diolah dan disajikan kepada jemaah Indonesia. Sesudah dengan kesempatan bersama dan sesudah dengan penyelenggaraan dari pihak dapur dan jelasan, Alhamdulillah seluruh bahan baku baik yang kering maupun yang frozen sudah tersedia 100%. Selain itu dilakukan juga pengecekan fasilitas-fasilitas hotel tempat jemaah Indonesia menginap. Dari hasil pengecekan disimpulkan bahwa hotel-hotel tersebut 100% telah siap untuk digunakan. Untuk kedatangan jemaah kita sudah cek baik terkait dengan hotel atau akomodasi jemaah, kemudian juga untuk catering kita juga sudah koordinasi dan pengecekan langsung ke dapur-dapur untuk makan jemaah. Begitu juga dengan layanan kesehatan dan juga layanan yang lainnya kita sudah siap menyebut kedatangan jemaah haji Indonesia. Sebagai informasi belakangan ini cuaca di Arab Saudi tergolong cukup panas dan diperkirakan pada puncak haji nanti suhu bisa mendekati 50 derajat Celcius. Oleh karena itu para jemaah calon haji asal Indonesia diharapkan untuk melakukan antisipasi terhadap suhu ekstrim ini, diantaranya dengan tetap menjaga kesehatan. Dari Madinah Arab Saudi, Anton Bahtiarifai melaporkan. Terima kasih telah menonton!